Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Nadil Putra Oke, di video kali ini saya membahas Kasus Redmi 7 Distributor Itu kondisinya terkunci akun micload Untuk Redmi 7 yang versi distributor ini Saya belum tahu atau tidak bisa kemungkinan Cara menghapusnya hanya dengan laptop only Atau hanya dengan file-file yang tidak pakai dongle Nge-place-nya itu harus pakai out Jadi, saya akan mempraktekkan Bagaimana cara menghapus micloadnya itu via direct Ini sebelum saya buat video Sudah saya buka untuk tutup belakangnya Agar bisa mempersingkat atau mempercepat durasi video Oke, saya bongkar dulu ini Untuk HP-nya ya Atau angkat mesinnya Dan buka di bagian IC MMC Oke, saya copot dulu ini kameranya ya Untuk keamanan Biar tidak terjadi Terjadi keeroran Nah, ini sebelumnya sudah ada Sudah pernah di direct Kayaknya ini sudah pernah buka micload juga ya Karena untuk Redmi 7 Distributor itu Tidak bisa melakukan update setelah di bypass micloadnya Nah, setelah sudah di jimper ISP-nya Kita buka untuk aplikasi UVbox MMC Tool Seperti ini ya Kemudian, Identity Seperti ini Sudah terbaca ya Sudah ada keterangan Redmi 7 dengan internal 32 GB Nah, untuk selanjutnya Kita Pergi ke tab User Part Eh, salah Ini apa ya Factory image Iya, factory image Kita pergi ke sini Factory image Ini user part-nya sudah kebaca juga ya File-filenya sudah terbaca Ada modem ST dan sebagian lain Kita pergi ke factory image Nah, di sini Kita pilih seperti biasa ya Pilih Qualcomm Nah, untuk file saktinya Yang ingin download Saya sudah sediakan di deskripsi Dan itu Alhamdulillah Saya akan kasih ke kalian secara gratis ya Kalian bisa download dan langsung gunakan saja Nah, kita cari dulu Untuk versi Untuk vendor Qualcomm Nah Dan Buka hasil ekstrakan file yang sudah di download Dan isikan file-file Di Uvbox Di aplikasi Uvbox ya Yaitu Raw Programmer Dan Patch 0 Kita isikan Dan langkah terakhir Langsung kita klik Write Nah Selagi Prosesnya berjalan Kita tunggu Hingga selesai ya Prosesnya itu Bisa memakan Waktu Sekitar 3 sampai 7 menitan Kalau Jaringannya itu lagi Lelet Atau Laptop kita Kurang memadahi ya Kita tunggu saja Sampai selesai Ini videonya Saya percepat Dan sudah selesai ya Kalau sudah selesai Kita klik Identity lagi Jika sudah terbaca Maka Sudah dipastikan Ini Sudah berhasil ya Nah Kita selanjutnya Tinggal pasang Aja untuk Mesinnya Pasang dulu Untuk kamera Belakang Dan kamera Depannya ya Dan Pasang juga Soket-soket Semuanya Lanjut Untuk Menyalakan HP nya Dan saya Akan tes Disini Untuk Menyambungkan Ke wifi Atau Menghubungkan Ke jaringan Apakah Setelah Terhubung Ke jaringan Itu Ngunci lagi Atau Sukses Tidak terkunci Kembali Usahakan Untuk Miuinnya itu Gunakan Yang terbaru Agar tidak Minta update Ke Miu Yang paling baru Lagi Oke Setting Semuanya Sampai Ke menu Dan untuk File yang Saya bagikan Itu Sudah Plus File FRP Dan juga UBL Instant Jadi Ponselnya Itu Akan Status Unlock Bot Loadernya Sudah Terbuka Oke Disini Menggunakan MyUI 11 Kita Tunggu Hingga Setup Selesai Nah Disini Karena saya Percepat Jadi Prosesnya Cepat Selesai Oke Kita Masuk Ke Pengaturan Terus Kita Pilih Sambungkan Ke Wifi Saya Akan Hubungkan Ke Jaringan Wifi Kalau Udah Masuk Ke Jaringan Wifi Saya Akan Coba Menggunakan Internet Apa Saja Browsing Ataupun Buka Youtube Dan Tes Hingga 1-2 Menit Terkunci Kembali Atau Tidak Biasanya Kalau Terkunci Kembali Langsung Begitu Masuk Ke Jaringan Atau Terhubung Ke Jaringan HP Itu Akan Terkunci Kembali Oleh Micload Nah Dan Disini Aman Ini Saya Buka Youtube Tidak Kunci Lagi Tidak Terunlock Lagi Jadi Sudah Bisa Dipastikan Ini Aman HP Aman Untuk Akun Minya Sudah Terbypass Tetapi Mempunyai Kelemahan Untuk Redmi 7 Yang Distributor Yaitu Bisa Di Reset Jangan Di Update Jadi Kalau Di Update Itu HP Nya Akan Otomatis Kekunci Kembali Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Aja Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Men Subscribe Channel Saya Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai